Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo murid-murid ibu yang terpelajar, apa kabar semuanya? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya Video kali ini ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa inggris When English rings a bell untuk siswa kelas 8 Dan materinya adalah, Bigger is not always better Yang merupakan materi chapter 9 dan ini adalah video part ketiga So murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started! Di video kali ini kita akan belajar tingkat perbandingan dengan 3 suku kata pada tingkat perbandingan comparative degree Sebelumnya ibu ingatkan kembali ya, apa itu comparative degree? Comparative degree yaitu tingkat perbandingan yang membandingkan orang, benda maupun binatang dengan perbandingan yang lebih Untuk 3 suku kata, kita menggunakan kata more than Oke sekarang kita buka buku halaman 127 Untuk yang nomor 1 I got 90 in English and 65 in History Saya mendapatkan nilai 90 untuk bahasa inggris dan 65 untuk sejarah For me, English is easier than history Bagi saya, bahasa inggris lebih mudah daripada sejarah History is more difficult than English Sejarah lebih sulit daripada bahasa inggris Nah disini kita perhatikan untuk kata yang dicetak tebal ya Disitu ada kata more difficult Nah disini difficult itu merupakan adjective dengan 3 suku kata yang artinya sulit Jika kita ingin membandingkan comparative degree yang artinya lebih dari Kita menggunakan kata more Tambahan more sebelum adjective dan setelah adjective ditambahkan dengan than Jadi history is more difficult than English Selanjutnya untuk gambar yang kedua I bought this beautiful pencil case for just 50.000 rupiah Saya membeli tempat pensil cantik ini hanya dengan harga 15.000 rupiah And this is a very simple plastic purse for 20.000 rupiah Dan numpet plastik yang sangat sederhana ini seharga 20.000 rupiah Funny, isn't it? Lucu bukan? The pencil case is more beautiful but it is cheaper Tempat pensil lebih bagus tetapi lebih murah The purse is simpler but it is more expensive Dompetnya lebih sederhana tetapi lebih mahal Untuk nomor dua ini kata yang dicetak tebal yaitu more beautiful than more expensive Jadi beautiful dan expensive ini yang merupakan adjective atau kata sifat dengan 3 suku kata Jadi kita tambahkan more untuk membuat perbandingan dengan comparative degree Next kita buka halaman 128 Untuk gambar yang ketiga I like roses, they are more beautiful than other flowers Saya suka mawar, mereka lebih indah dari bunga lainnya Dan untuk nomor tiga ini juga sama ya Kata sifatnya yaitu menggunakan kata beautiful yang artinya indah Berikutnya untuk gambar yang keempat Let's sit on the bench under the tree Ayo kita duduk di bangku yang ada di bawah pohon I think it is more comfortable there Saya pikir lebih nyaman di sana It's shady and cool Terasa teduh dan sejuk Di nomor empat ini kita menemukan kata more comfortable Comfortable sendiri adjective atau kata sifat Dan untuk tingkat perbandingan pada comparative degree Kita juga bisa menggunakan kata more untuk kata comfortable ini Untuk yang nomor lima I saw Malin Kundang on TV last night Saya menonton Malin Kundang di TV tadi malam I think the book is more interesting than the film Saya pikir bukunya lebih menarik daripada filmnya Di nomor lima ini kita bisa menemukan kata interesting Jika kita ingin menggunakan perbandingan dengan comparative degree Kita bisa menggunakan kata more interesting than Yang artinya lebih menarik daripada Dan untuk gambar yang terakhir I think Edo is a very good student Saya pikir Edo adalah murid yang sangat baik He's more diligent than any of us Dia lebih rajin dari kita semua He always gets good marks in all subjects Dia selalu mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran Untuk nomor enam ini Ada adjective dengan kata diligent Yang terdiri dari tiga suku kata So, jika kita ingin menggunakan comparative degree Untuk kata diligent Kita bisa menggunakan more diligent than Artinya lebih rajin dari bla 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 Selanjutnya pada halaman 129 Pada halaman ini Kita akan melengkapi kalimat Berdasarkan gambar nomor satu sampai nomor enam tadi Yang membandingkan orang, binatang maupun benda Untuk nomor satu Disitu sudah ada contohnya ya For Marcos English is more difficult than history Untuk yang nomor satu Itu berdasarkan gambar yang nomor satu tadi Disitu diisi dengan more difficult Tapi berdasarkan gambar yang nomor satu tadi itu Marcos berkata bahwa yang lebih sulit itu adalah pelajaran sejarah ya Bukan pelajaran bahasa Inggris Mungkin yang nomor satu ini ada kekeliruan Maksudnya itu for Marcos History is more difficult than English Seperti itu ya Jika kita melihat berdasarkan gambar yang nomor satu tadi Kita lanjut pada kalimat kedua Tasya is saying that the pencil case is blah 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 the purse Jika kita lihat pada gambar yang kedua tadi Tasya berkata bahwa tempat pensil itu lebih apa Daripada dompet tadi Kita bisa isikan the pencil case is more beautiful than Pada titik-titiknya Kita bisa isi more beautiful than the purse Kalimat selanjutnya But the purse is blah 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 the pencil case Tetapi dompet lebih apa Daripada kotak pensil tadi Kita bisa lihat kalimat pada gambar yang kedua The purse is simpler but it is more expensive Jadi bisa kita isikan But the purse is more expensive than ya Lebih mahal daripada tempat pensil Selanjutnya untuk gambar yang ketiga According to Dwi Roses are blah 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 other flowers Nah berdasarkan gambar ketiga tadi Menurut Dwi Bunga mawar itu lebih apa Daripada bunga yang lain Nah pada gambar ketiga ini Dia berkata More beautiful Jadi kita bisa tuliskan di nomor tiga ini Roses are more beautiful than other flowers Berikutnya kalimat keempat Max wants to sit on the bench under the tree Because it is blah 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 there Jika kita lihat pada gambar yang keempat Let's sit on the bench under the tree I think it is more comfortable there So kita isikan kalimat It is more comfortable there Lebih nyaman disana Selanjutnya untuk yang nomor lima According to Herman The book maling kundang is blah 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 the film Jika kita lihat pada gambar yang kelima tadi Menurut Herman Buku maling kundang itu bagaimana Daripada filmnya Dia berkata I think the book is more interesting than the film So bisa kita isikan pada nomor lima The book maling kundang is more interesting than the film Untuk nomor enam Uni is saying that Edo is blah 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 the other students Uni berkata bahwa Edo Apa? Daripada murid yang lain Dia berkata bahwa I think Edo is a very good student He is more diligent than any of us Jadi Edo itu lebih rajin daripada yang lain So kita bisa isi untuk yang nomor enam Edo is more diligent than the other students Oke setelah kita mempelajari degrees of comparison Dengan dua suku kata dan tiga suku kata Sekarang ibu akan menjelaskan Penggunaan degrees of comparison pada irregular adjective Nah apa itu irregular adjective Jadi tidak semua kata sifat Dengan dua suku kata Ataupun tiga suku kata Kita tambahkan more Ataupun ditambahkan dengan er Jadi irregular adjective Yaitu kata sifat yang pembentukannya Tidak mengikuti aturan sebelumnya Yaitu tidak ditambahkan er than Maupun more than Nah apa saja kata sifat yang termasuk Dalam irregular adjective itu Bisa kalian simak pada gambar berikut ini Irregular adjective tersebut Bisa kita temukan pada halaman 132 Pada halaman tersebut Kita akan menemukan beberapa irregular adjective Yang digunakan dalam degrees of comparison Yang pertama Edo Ini adalah tas plastik Tas plastik ini bagus Tetapi tas kain lebih bagus Tas kain lebih mahal Di sini coba kalian perhatikan ada kata good Good ini merupakan irregular adjective ya Pengecualian Meskipun dia terdiri dari satu suku kata Tetapi kata good ini tidak ditambahkan dengan er Untuk perbandingannya Tetapi berubah menjadi better Untuk yang kedua Dayu Fatima got a B in math But she got a better mark in english She got an A Fatima mendapatkan nilai matematika B Tetapi dia mendapatkan nilai bahasa inggris yang lebih baik Yaitu mendapatkan A Nah di sini ada kata better Better itu berasal dari kata good tadi ya Better artinya lebih baik Selanjutnya nomor tiga Udin My shoes are good Sepatu saya bagus I bought them for 70.000 rupiah Saya membelinya seharga 70.000 rupiah But my father's shoes are better Tetapi sepatu ayah saya lebih bagus He bought them for 200.000 rupiah Dia membelinya seharga 200.000 rupiah Oke di nomor tiga ini Sama ya Ada good Berubah menjadi better Kemudian untuk yang nomor empat Siti A t-shirt with a picture on it is good Kaos yang bergambar itu bagus But I think a t-shirt without a picture is better Tetapi saya pikir kaos tanpa gambar itu lebih bagus I like plain t-shirt Saya suka kaos polos Untuk yang nomor empat masih sama ya Ada kata good dan better Lanjut ke nomor lima Lina My handwriting is good and clear But my mother's handwriting is better and clear Tulisan tangan saya bagus dan jelas Tetapi tulisan tangan ibu saya lebih baik dan lebih jelas Untuk nomor lima ini kalian bisa bedakan ya Ada kata good menjadi better dan clear menjadi clearer Disitu kita tambahkan er setelah adjective Untuk yang nomor enam Ratna Getting a bad mark is bad Mendapatkan nilai jelek adalah buruk But cheating is worse Tapi menyontek lebih buruk It is not honest Ini tidak jujur Nah pada nomor enam ini kita bisa temukan kata bad Bad ini artinya buruk atau jelek ya Dan pada perbandingan bentuk komparatif berubah menjadi kata worse Artinya lebih buruk Lanjut ke nomor tujuh Mariska These oranges are bad Jeruk ini buruk They do not look fresh Mereka tidak terlihat segar Maksudnya mereka itu jeruk-jeruknya tadi ya But these mangoes are worse Tetapi manga ini lebih buruk They are rotten Mereka busuk Yang busuk tadi berarti mangonnya ya You cannot eat them Kamu tidak bisa memakannya Untuk yang nomor tujuh ini juga sama Kita menggunakan adjektif dengan kata bad Dan untuk komparatif degerinya menjadi kata worse Lebih buruk Sekarang kita lanjut ke nomor delapan Thomas Smoking is bad But smoking in public is worse Merokok itu buruk Tetapi merokok di tempat umum lebih buruk Lanjut nomor sembilan Firman This small comic is bad for children Komik kecil ini tidak baik untuk anak-anak But the big one is worse Tetapi yang lebih besar lebih buruk Because there are many bad words in it Karena ada banyak kata-kata buruk di dalamnya Untuk nomor terakhir Andi The road was bad Jalannya buruk And after the flood Dan setelah banjir It certainly became worse Pasti menjadi lebih buruk Bagaimana? Udah kan? Sudah mulai mengerti? Oke Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton